Salam Media Sriwijaya, menanggapi pemberitaan atas kesalahan prosedur operasional, pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang buka suara, benarkan atas insiden tersebut. Adapun tanggapan pihak Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut disampaikan Wakil Direktur SDM dan AIK Muksin kepada wartawan Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, berikut ini tanggapannya. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan video tersebut, tunjukannya stasiunan teman-teman di rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Jadi, apa yang telah disediakan? Bagi tadi, benar adanya kemarin sekitar pukul 10 di hari Jumat tanggal 3 Februari 2023, ada salah satu perawat kami melakukan tindakan kepada seorang ASGN, anak bayi. Dia mungkin pelalaian, sehingga ketika dia melakukan tindakannya itu, tidak disengaja, tidak disengaja sehingga menyebabkan insiden, insiden guntingnya itu mengenai si bayi, sehingga putus, putus sedikit di jari peningkingnya itu. Nah, dari pihak Rumah Sakit mendengar kejadian itu, langsung melakukan tindakan, tindakan operasi, operasi itu kalau tidak salah memakan waktu lebih kurang 1 jam setengah, 1 jam setengah, dan Alhamdulillah operasi itu berjalan dengan baik dan lancar, tanpa hal-hal. Dan selanjutnya, dari pihak Rumah Sakit bertanggung jawab, memberikan pelayanan prioritas kepada keluarga pasien, yang awalnya dia itu pasien umum 23A, karena ini bentuk tanggung jawab kami, pelalaian dari pegawai kami, dari operasi itu langsung dipindahkan ke ruang PIP, ruang PIP, dan itu diawasi 3 kali 24 jam oleh perawat kami, agar kalau terjadi masalah di bayi itu langsung bisa dilaporkan dengan pasien, eh dengan dokter yang menangani operasi anak tersebut. Itu, memang berita itu benar adanya. Kami bicara ini, apa adanya. Maska operasi, kondisi bayi? Saya berapa kali melihat kondisi bayi itu, dalam keadaan bayi, sehat, memang dia masih dalam pengawasan. Pengawasan, dan kami juga sarankan kepada keluarga itu, agar itu ruangannya itu, apa, tidak terganggu anak itu, agar supaya jangan terlalu banyak pasien. Jadi anak itu istilahnya tidak terganggu. Masih berawat di rumah sakit? Masih berawat. Ini tak, bagaimana dengan perawat itu? Ada ultimatim. Rumah sakit selalu melakukan tindakan, perawat itu sekarang di nonaktifkan. Di nonaktifnya sambil penelitian proses lebih lanjut. Statusnya dia itu apa, Pak? Status dia itu? Yang berusaha di sini atau perawat tetap? Inisial, Pak? Inisialnya Tiana. Sudah berapa lama, Pak? Tiana. Tiana. Proses ini nanti bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Karena sekali lagi, ini kaitan bukan hal yang sesuatu yang disengaja. Ini kami anggap sebagai musibah. Musibah bagi karyawan kami, sehingga itu tadi, menyebabkan ada kecelakaan. kerja. Terima kasih.